Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Pahadepoan Budi Raharjo Kita mulai dengan Oh ini dia, ngopi dulu Ini kopinya dari Kopi Italian ya, tapi kayak Antigua ya Italian ya Harusnya espresso tapi dibuat Pake mesin kopi yang bukan espresso Jadi agak cair sedikit ya Nah inilah tampang orang yang lagi kesel Tapi masih bisa ketawa-ketawa Ini keselnya kenapa? Karena barusan ini ya Habisin waktu lebih dari satu jam ya Ngoprek coding Jadi saya barusan mau buat kode Ngoprek-ngoprek python Bisa gak ya melakukan DNS query Programming gitu-gitu Ternyata gagal Gagal itu maksudnya gini Ini kok modulnya kompleks banget gitu ya Jadi gak langsung bisa saya pake gitu Tapi harus baca dokumentasinya Bacanya tuh banyak Maksudnya tadi saya baca dokumentasinya juga Tapi dokumentasinya tuh terlalu Involved ya Maksudnya terlalu low level gitu Jadi saya gak bisa programming tuh yang high level Yang cepat selesai Jadi saya harus membaca lebih dalam lagi Wah itu males banget ya Baca dokumentasinya mungkin Sejam dua jam dulu ya Baru bisa codingnya Nah kalau menurut saya tuh Berarti itu library yang tidak bagus Mendingan itu saya dipahitan Mendingan saya turun langsung ke Perl Atau malah see gitu ya Kodingannya yang lebih straight forward Gak apa-apa juga ya Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Kalau kita ngulek itu memang harus butuh waktu ya Namanya belajar itu harus penuh dengan kegagalan Nah ini contoh kegagalan Yaudah gitu Nah tapi itu tadi ya Bagaimana kita meminimisasi kegagalan tadi Bukan masalah kegagalan ya Tapi waktunya ya Waktunya terbuang Percuma Tapi mungkin gitu ya Itu yang namanya belajar itu memang harus gitu Mungkin ya Kena harus gagal Ngabisin waktu Ya gitu ya Mungkin gitu ya Jadi ya Ya memang harus diikutin aja Kayak mungkin kalau orang melahirkan itu Ya mengandungnya 9 bulan ya mungkin ya Ya gak bisa dicepetin lagi Ya sekitar 9 bulan gitu aja gitu Nah ini juga begitu ya Mungkin bagian dari belajar ini demikian juga Gitu Nah pertanyaannya adalah sekarang Mau lanjutin ngulik lagi ya Atau ini saya ada PRnya Lanjutin ngulik ya Baca buku Terus ini Ngoprek itu Hardware Nyolder-nyolder dan lain sebagainya Ini harus nyari dulu ini tools-toolsnya Balikin lagi IOT Kan harus jalan juga Program-program saya itu Terus beresin meja Yang gak Kalau beresin meja itu Low priority ya Berantakan biarin aja berantakan Yang penting bisa jalan Ya tapi Tadi saya pengen ngoprek hardware dulu sih Sebetulnya ya Ini ada buku juga nih Bukunya ini tuh Bukunya ini Namanya Going Infinity Ini tentang Si Sam Sam Brinkman Brinkman Sam Brinkman Frye Yang tentang FTC ya Yang itu cryptocurrency Ternyata bukunya bagus nih Bukunya dari karangan si Michael Lewis Jadi saya harus menghabisin secepatnya Karena saya harus memberikan review Ini baru halaman 25 Dari It turns out TV Dari 250 25 dari 250 halaman Jadi harus I have to read it quickly Mungkin tadi Mungkin tadi ya Kodingnya gak Gak lancar Karena belum ngopi tadi Jadi Kopi ini kita anggap Sebagai brain food Yang mana bisa memberikan Pencerahan Itu aja dulu ya Jadi kalau Ceritanya pendek Ya sudah lah Ya sudah lah Apa namanya Kisera-sera Ya sudah harus dilakukan Harus dilakukan Mari kita belajar Sekarang Saya Kerja Keras dulu Work Like a dog Working like a dog Tapi apa gitu ya Kerja rodi Gimana lagi ya Ya sudah lah ya Gitu ya Saya nikmati sambil Ngopi dulu Abis ini mau baca buku dulu sebentar Abis itu Ngopi hardware Baru abis itu coding lagi Oh iya ya Ada satu buku yang harus Saya perbaiki dulu Drab ini Apa manual Teks buku kuliah ya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya belajar Memang penuh Dengan kegagalan Gak apa-apa Ya Wih